Pemirsa hal unik dilakukan sejumlah partai politik saat melakukan pendaftaran bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD. Ada yang konvoy dengan berjalan kaki, ada juga yang datang dengan menaiki kuda. Rombongan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan DPCP3 Kabupaten Deli Serdang menyerahkan berkas sebanyak 50 bakal calon legislatif DPRD Deli Serdang ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Deli Serdang. Ketua DPCP3 Deli Serdang Misnan Aljawi tampak berada di depan rombongan dengan menaiki kuda yang menimbulkan tentang semangat meraih target raihan suara dalam Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 mendatang. Yang hari ini 3 kursi, target kami 7 kursi. Makanya kita gunakan kuda, simbolnya itu ketika kita naik ke kuda, insya Allah 2024 suara P3 naik dari 3 kursi menjadi 7 kursi. Rombongan pengurus DPD PAN juga mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU Jombang, Jawa Timur. Mereka datang kompak mengenakan pakaian bersarung, usai selat Jumat. Dalam pemilu 2024 mendatang, DPD PAN menargetkan memperoleh 25 kursi di DPRD Jombang dengan keterawakilan setiap dapil terisi kader PAN. Untuk di Kabupaten Jombang, saya menargetkan 25 kursi. Sementara itu, DPW Partai Persatuan Pembangunan DPW P3 Papua Barat mengklaim partainya telah memenuhi seluruh kuota yang tersedia dalam daftar calon anggota legislatif yang telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Papua. Bahwa kita telah diverifikasi dan menemui syarat, tidak ada lagi kurang enak. Dari kami dari pengurus wilayah, seluruh dapil 1 dan dapil 5, kita punya target satu dapil, satu kursi untuk provinsi. Untuk dapil provinsi, KPU Papua Barat menyiapkan 5 daerah pemilihan dari 7 kabupaten. Di antaranya, dapil 1 Manokwari, dapil 2 Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Tim TV One mengabarkan. Tim TV One mengabarkan.